Beberapa waktu lalu, Rahmawati Soekarno Putri dan artis Muhammad Fadlan sempat dilaporkan beberapa korban ke Polda Jawa Timur terkait dugaan penipuan investasi properti. Hal ini bermula saat Fadlan yang menjabat sebagai Direktur Utama sebuah perusahaan mengajak Rahmawati Soekarno Putri melakukan investasi dan kerjasama bisnis pembangunan sebuah hotel yang akan dibangun di Kota Batu, Malang. Dan menanggapi laporan tersebut Didi Mahardika selaku Putra Rahmawati yang didampingi kuasa hukumnya akhirnya klarifikasi seputar kronologis cerita yang terjadi sebenarnya. Saya nggak tahu, saya nggak tahu, artinya gini, saya dan ibu saya lah ya, taruh lah gitu, niatnya investasi ke sebuah proyek ini gitu ya, tapi saya nggak tahu kalau ternyata si PT Pentang Berkat ini ada masalah di belakangnya gitu. Saya nggak tahu tuh, di perjalanan kita lagi mau ngerancang itu ke depan, ada temuan di Polda Jawa Timur, ternyata sudah ada yang dilaporin, sudah ada yang ditangkep. Karena kita tahu, karena kita tahu di situ ada permasalahan itu, jangan dipincir kemana-mana, ini permasalahan yang aslinya ini seperti itu gitu loh. Kita otomatis sebagai, kita mau bisnis, tapi kalau bisnis itu berantakan siapa yang mau gitu loh, pasti kita tarik mundur. Dengan janji, Bang Padlan bilang pada waktu itu, oh iya nggak apa-apa, nanti saya kembalikan tanggal segini, bulan segini. Dia bilang gitu, dia bikin surat, surat perjanjian pengembalian utang. Merasa ikut menjadi korban penipuan karena telah mengeluarkan dana investasi hingga miliaran rupiah, rupanya Ramawati juga sudah lama mengambil sikap dengan melaporkan Fadlan ke pihak yang berwajib. Sudah jelas dan tegas bahwa terlapor adalah PT Penta, dalam hal ini terutama adalah saudara Muhammad Padlan. Karena Ibu undar Ramawati juga telah melaporkan yang bersangkutan di Polda Metro Jaya, agar masalah ini juga sama-sama diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, kedudukan hukum Ibu Rahmat dalam persoalan PT Penta ini, beliau juga adalah sebagai korban.